Intro One Urban Extreme Sport Bagul nasiblah tempat-tempat biasa Kira-kira sekitar 20 meter aja ke atas Aik tamanya! Wih! Hei, Sam! Enggak pakai pengaman tuh? Enggak! Wah, bahaya! Ini tinggi banget nih, udah hampir 1 pit Sekitar 50 meteran ini Boleh sih manja, tapi kali-kali harus pakai safety procedure dulu Pake alat pengaman dulu Saya lagi ini Janja sama temen Nih, try on in dulu motor Kita ngobrol di bawah aja gimana tuh? Iya Kayak sini sesuai Wah, keren banget tadi tuh Itu lumayan juga tinggi tuh sekitar Ada macam 40-50an itu Tapi di lain kali harus pakai pengaman itu kalau naik-naik kayak gitu Ini gak bisa ke pengaman, tangannya sakit banget tuh semuanya Iya Iya Wah, di DNA Wah, di DNA Eh, eh, eh Eh, eh Selamat lo Gimana mas? Gimana mas? Gimana mas? Baik, baik, baik Ini kenalin nih Halo bro Loh, kelamaan gue nih sempet lagi nih Gak gini ya? Hah? Kok pakai sepatu? Kaga? Wah, pegel-pegel gila badan gue Bagus dibantuin tadi sama mas Rana Ya tiba-tiba muncul aja di ketinggian rumahnya Tiba-tiba tinggi banget Nah, gini aja mau gak lo? Lo naik? Iya Lo naik motor Iya Kita ketemu di atas semua Boleh Cepet-cepetan maksudnya Iya, cepet-cepetan Oke Boleh Ya, boleh Berarti dia ini ya Oke Ini dia Kang Sony Kang Anak Herdiana Ini titik awal Nanti Kita ketemu lagi di titik akhir Kita lihat extremizer Siapa yang bisa lebih dahulu Oke? Oke Oke Sudah siap? Bener? Sudah Di medan kali ini Gue menantang Nana untuk menaiki tebing setinggi 125 meter Dan Sony dengan motor enduro nya harus menempuh janak horisontal penuh tantangan sekitar 2 kilo untuk sampai di titik tempat Tidak 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 Terus 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 Ini selesai Panjata sudah setengah jalan Terus Sekarang Kita Lagi Orientasi Medan untuk berikutnya lextermizer baru 5 menit tapi Kang Nana udah sampe di sekitar pertengahan juga kalau Kang soalnya gak masuk gaun nyerap panas muterin bukit ini selamat menikmati sementara itu disaat Nana hampir berhasil mencapai puncak Sony masih harus berupaya keras melewati berbagai tantangan di medan salah satunya adalah kujang kirin membuat hal menjadi sangat licin dan berbahaya ini cuaca udah turun hujan tapi ini udah tanggung tinggal sedikit lagi tinggal hanya tinggal 3 meteran pengaman karena saya lihat ini udah cukup aman untuk di selamat menikmati wow udah mulai kelihatan udah mulai kelihatan ayo cepetan cepetan oke 12 menit 10 detik wih mantap nah gimana tadi kendala-kendala apa tadi pas naik kendala karena tadi saya masuk ke jalur yang jarang orang manja ke situ jadi licin, debu dan segala macem iya dari keadaan juga lagi hujan terus tadi sempat terhenti hujan saya mah keduh dulu di gua-gua seperti itu wah mulai kedengaran tukang song itu wah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati istirahat kang soni kendalanya tadi apaan licin licin hujan yoi mantep tadi gua sempat sekilas kelihatan kelewatin ilalang ilalang kapur-kapur yang kapur-kapur lembab pasah sempat standing standing juga tapi kang anak lebih awal datengnya beda suisi 7 menit tapi gua kuin lu luar biasa kang anak thank you selamat kang anak lebih awal ya kang soni terima kasih ini luar biasa nih oh iya sebelum berakhir buat laporan ke bos gua di kantor gua harus ini dari smoto foto buat bukti paslet oh iya ini oke hari ini tiga dua satu yes selamat 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 menikmati 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 selamat menikmati